Oke guys, kita bersama sekali lagi di channel ini. Terima kasih atas sokongan anda semua. Yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notification-nya agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru. Thank you guys. Adakah kita menjual aset? Aktiviti pengimbangan semula portfolio pelaburan berpandukan kepada SAA bertujuan untuk menjana pendapatan nyata dan boleh agih bagi pembayaran dividen kepada ahli. Dan Datuk Seri yang Pertua, adakah kerajaan akan melaksanakan KLSP 2.0 atau tidak? Yang berhormat, semua input-input berkaitan bagaimana untuk kita perhebat dan pertingkatkan nilai simpanan KLSP. Sudah pasti KLSP 2.0 juga adalah antara salah satu yang sedang kerajaan pertimbangkan kerana banyak lagi strategi-strategi yang lain yang mungkin boleh kita gunakan untuk kita memastikan KLSP ini menjadi insurans kepada mereka-mereka yang bekerja. Yang paling pentingnya yang berhormat, kerajaan sekarang ini sedang menangani bagaimana peluang pekerjaan di pasaran, kadar gaji yang minimum diberikan kepada majikan dan yang paling pentingnya kita nak bantu bukan sahaja sektor yang berada formal, sektor tidak formal juga yang kita sedang melihat perkara ini supaya kadar kesedaran perancangan pasaran dan celik kewangan rakyat Malaysia ini dapat kita optimumkan. Terima kasih, Datuk Si Timanian Pertua.